Intro Beredar rekaman situasi terkini dari jembatan dekat Kakopskaya HPP Rekamannya rame beredar di telegram pada Kamis 11 Agustus 2022 Kakopskaya HPP adalah salah satu dari 10 pembangkit listrik tenaga air terbesar Ukraina yang terletak di selatan negara itu di wilayah Kerson Dalam keterangan unggahan disebutkan tim investigasi Rusia memeriksa jembatan tersebut untuk memastikan kerusakan yang terjadi Tampak jembatan itu terlihat bocor akibat serangan rudal yang tidak diketahui waktu penyerangan itu Militer Ukraina mengatakan bahwa semuanya menjadi buruk setelah serangan pada jembatan itu Secara total 267 pesawat Ukraina dan 145 helikopter 1.720 kendaraan udara tak berawak 365 sistem rudal anti-pesawat di Aliminir sejak awal operasi khusus Juga 4.283 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya 795 sistem peluncuran roket ganda 3.286 atri lapangan dan mortir serta 4.807 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi Kata jurubicara militer Rusia legend Igor Kunashenkov Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton